Mirsa nekat bobol bagasi motor korban di tempat ramai, komplotan pencuri di Cianjur berhasil bawa kabur uang sebesar 110 juta rupiah. Pencurian tersebut dengan jelas terekam kamera pengawas atau CCTV hingga aksi pencurian ini pun viral di media sosial. Terekam kamera pengawas atau CCTV dengan cukup jelas seperti inilah aksi pelaku pencurian di kawasan Ruko, Pasar Baru, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin kemarin. Dalam rekaman CCTV nampak pelaku pencurian mendekati sepeda motor korban sambil mengawasi lokasi sekitar. Nekat beraksi di siang bolong dengan kondisi ramai, pelaku yang diduga sudah mengintai korbannya ini langsung membobol bagasi motor korban dan membawa kabur uang dari dalam bagasi sebesar 110 juta rupiah. Sempat tak menyadari aksi pelaku korban yang saat itu tengah belanja dan baru menyadari kehilangan uang saat kembali ke rumah. Dari keterangan pegawai tokoh menyebut peristiwa itu terjadi pada Senin siang kemarin saat korban tengah belanja obat-obatan setelah pulang dari bank mengambil uang. Sebelumnya diduga korban telah membuntuti oleh pelaku yang diduga dua orang. Para pelaku yang menggunakan sepeda motor ini langsung beraksi seakan mengetahui adanya sejumlah uang di bagasi motor korban yang ternyata sebesar 110 juta rupiah. Korban sudah biasa belanja ke tempat dan parkir motor di tempat ini dan korban saat itu sedang mengantri sekitar 20 menitan. Saat korban sedang mengantri di dalam tiba-tiba ada orang datang dan mondan mandir bahkan pelaku sempat ditanya sama warga lainnya dan terlihat cuek. Namun begitu warga lengah memanfaatkan waktunya untuk merusak kunci jok motor dan langsung mengambil uang yang ada di dalam bagasi motor. Setelah mengecek rekaman kamera pengawas dari toko obat korban pun langsung tersadar dan langsung melaporkan aksi pencurian ini kepada pihak kepolisian. Hingga saat ini kasus tersebut tengah ditangani oleh pihak kepolisian.